Halo, jumpa lagi di tutorial Bahasa Inggris untuk pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata one dan once dalam grammar bahasa Inggris tentang penggunaannya. Kita menggunakan one, kata one ini, dan once untuk menghindari pengulangan yang tidak penting. Kata one ini adalah singular, kalau once ini plural. Contohnya adalah seperti ini. See those two girls, Helen is the tall one, Jane is the short one. Nah, jadi penggunaannya seperti ini. Jadi kata one ini, kalau di bahasa Indonesia kan itu kalimat Helen is the tall one itu, bahasa Indonesia nya, Helen itu yang tinggi. Jane adalah yang pendek. Nah, kayak gitu. Kira-kira di bahasa Indonesia kan seperti itu, tapi struktur kalimatnya seperti ini. Helen is the tall one and Jane is the short one. Contoh lain, which is your car? The red one or the blue one? Nah, kayak gitu. Yang mana mobilmu? Yang merah atau yang biru? Nah, seperti itu. The red one or the blue one? Nah, seperti itu. Nah, contoh berikutnya. My trousers are torn. I need some new ones. Nah, kayak gitu berarti. Wands di sini plural. Mengacu pada trousers yang sudah rusak tadi. Begitu. Contoh berikutnya. See those two girls? Helen is the one on the left. Helen adalah yang berada di sebelah kiri. Kira-kira pemakaiannya seperti itu. Paham ya? Kira-kira? Mudah sekali insya Allah. Ada perlu catatan adalah kita sering menggunakan one atau once ini. Adalah seperti setelah kata which dalam sebuah pertanyaan. Contohnya seperti ini. You can borrow a book. Terus, which one do you want? Nah, yang mana yang kamu mau? Nah, kayak gitu. Which one ini yang mana? Seperti itu. Contoh lain. There are lots of books here. Which ones are yours? Nah, seperti itu. Silahkan dicermati. Sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.